Pemirsa, relawan teman Ahok merayakan syukuran 1 juta KTP dengan acara doa dan buka puasa bersama. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Erik Himawan, langsung dari Graha Pejatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Erik, bisa Anda sampaikan bagaimana suasana syukuran 1 juta KTP teman Ahok dan siapa saja yang Anda lihat hadir di sana? Terima kasih. Dan saat ini Dora bisa kita lihat di belakang ada ADMS yang sedang memberikan testimoni terkait bagaimana pribadi dari Gubernur DKI Jakarta Ahok yang memang saat ini sudah banyak dukungan yang terjun ataupun yang didukung kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cayapurnama. Dan bisa kita lihat saat ini Dora terlihat di layar depan teman Ahok ini sudah tercatat 900.099 dan 639 KTP yang memang saat ini sudah terkumpul. Seluruh dari relawan Ahok yang mengumpulkan sejak satu tahun yang lalu. Dan Dora bisa kita ketahui bahwa teman Ahok ini sudah berdiri sejak 12 bulan yang lalu ataupun awal berdirinya pada 16 Juni 2015 yang memang saat ini sudah banyak usaha dari para relawan Ahok untuk mengumpulkan KTP agar Gubernur DKI Jakarta saat ini maju pada pemilihan Gubernur DKI pada tahun depan yaitu tahun 2017. Dan memang saat ini misi dari relawan Ahok mengumpulkan satu juta KTP adalah untuk mewujudkan Jakarta yang baru, yang bersih dan manusiawi. Dan Dora memang bisa kita ketahui saat ini banyak sekali terobosan ataupun tugas-tugas dari Gubernur DKI Jakarta ini sangat real. Ataupun sangat terlihat seperti bahwa kebersihan di DKI Jakarta itu sudah sangat jauh lebih baik dan juga dari sungai-sungai yang ada di Jakarta juga sudah dapat dilalui dan dapat mengalami dan tidak ada lagi sampah. Dan sementara itu juga banjir-banjir yang ada di wilayah DKI Jakarta juga sangat signifikan berkurang. Ini berbeda dengan puluhan tahun yang lalu ataupun tahun-tahun yang sebelumnya yang memang tidak ada perubahan apabila Gubernur DKI Jakarta terpilih lagi menjadi ataupun memimpin Jakarta. Dan Dora bisa kita ketahui bahwa Basuki Cahapurnama ataupun yang biasa kita kenal Ahok itu nantinya akan didukung oleh teman Ahok untuk manju secara independen. Dora. Ya Eric tadi terlihat ada 900 ribuan KTP sekitar mungkin kurang 360-an lagi lah ya KTP yang harus dikumpulan oleh teman Ahok. Lalu bagaimana ini Eric tanggapan daripada relawan teman Ahok dengan kemungkinan ini Ahok akan maju di pilkada ini melalui jalur partai. 15, 16, 17, 18, 19, 20, mohon maafi bu. Ya Dora kami juga tadi sempat berbicara-bicara dengan teman Ahok ataupun relawan dari teman Ahok ini. Mereka menganggap bahwa saat ini mendukung apapun itu baik Basuki Cahapurnama melalui jalur independen ataupun dari jalur partai politik. Asalkan bahwa Basuki Cahapurnama nantinya akan terpilih lagi dalam pemilihan Gubernur tahun 2017. Para masyarakat di sini itu sangat mendukung ataupun sangat positif bahwa saat ini Ahok sangat memberikan banyak perubahan terhadap Jakarta saat ini Dora. Dan saat ini juga bisa kita ketahui sebelumnya ada sekitar 532 ribu syarat yang harus dikumpulkan KTP oleh teman Ahok. Namun itu ada penambahan dari pihak KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum bahwa mereka harus mengumpulkan sekitar 7,5 persen dari total warga Jakarta yang ada di sini. Itu bisa kita ketahui bahwa total warga Jakarta itu ada sekitar 10 juta jiwa. Dan saat ini juga bisa kita ketahui nantinya teman Ahok juga ada beberapa verifikasi yang nanti ajakan mereka lalui. Seperti nantinya seluruh KTP yang telah terkumpul dari teman Ahok ini harus dilakukan verifikasi tatap muka dan juga sistem sampling dari penduduk. Ataupun nantinya ada yang memakai materi untuk memang benar bahwa KTP-KTP yang diberikan dukungan kepada Ahok ini benar diberikan secara langsung oleh pemilih KTP yang ada di Kei Jakarta. Dan Dora memang bisa kita ketahui saat ini banyak sekali jegalan ataupun dari usaha dari berbagai pihak untuk menjegal Basuki Cahaya Purnapa atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Ataupun pada pemilihan Gubernur pada tahun 2017 ini. Dan Dora semoga saja dengan dukungan masyarakat ini, ini menjadi fenomena kemajuan politik yang ada di Indonesia dengan terpilihnya Gubernur independen yang saat ini belum pernah terjadi di sejarah politik Indonesia. Dan bikin laporan kami langsung dari acara syukuran 1 juta tekumpulnya teman Ahok yang ada di Geraha Pejaten Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio Dora. Baik, terima kasih. Erik Himawan dan Juru Kamera Muhammad Rinto melaporkan langsung dari Geraha Pejaten Jakarta Selatan. Terima kasih.